Hai Oh 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 Bisa Sebenarnya Kita Kita Biar Semangat Oke Kali ini Kita akan Memanfaatkan Sampah 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 Ini jika dibuang bibis aja Ya pastinya akan sangat sulit telurai Dan Biar kita manfaatkan Kita jaga Agar lebih maksimal Sebaiknya kita Pastikan dulu Stikers seperti ini Agar lebih maksimal Mantap Mereka akan lantan Sudah siap Jika Kotoran atau Kotoran Biasanya menggunakan Saya Lantan Ya Memang Sudah 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 ya, kalau di jumlahnya ada mistar ada segala risiko ada cutter acrylic ya, ya mungkin bisa juga menggunakan yang lain seperti cutter acrylic yang menggunakan mortar atau kemana wolpen kampas ya, yang sudah dimodifikasi sedikit dan pastinya perkat, seperti aneka media yang disetekatkan dengan ini ya ya ini sengaja saya tutup, karena dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran kita atau apapun yang kita inginkan walaupun yang pasti kalian tahu apa oke, pas selesai kita mulai kita akan akan pengukuran ya kayak kapanan tadi kita akan akan pakai kapanan ini ya pemotongan ya, memang berhubung acar aja agak tebal ya jadi agak sedikit susah beda dengan yang berhubungan tebal 3 mili akan sangat mudah dipotong jadi kita akan potong-potongnya bismillahirrahmanirrahim oke, ya hasilnya hasilnya potongan supaya nanti meretak agak lebih mudah rata ya ya, kita akan berulang untuk potongan yang lain juga setelah kita selesai latihan pemotongan kita pakai rantinya kita tanggap nah kita akan buku 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 tuh selesai di buku 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 Dan secara visual memang agak pusat Namun ya harap dimaluk juga Meningat ini adalah barang bekas yang kita manfaatkan Dengan memanfaatkan barang bekas seperti ini Pastinya akan lebih ekonomis Bila dibandingkan kita membeli di pasaran yang harganya relatif agak panah Dan semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa klik like And subscribe di channel Masri Jekal Agar channel ini dapat berkembang Dan terus memberikan video yang bermanfaat untuk Anda Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!